Halo, balik lagi dengan gue, Drop Oscillator, atau lu bisa panggil gue, Yogi. Kali ini gue mau memberikan tutorial cara memixing sebuah track. Banyak diantara pelaku dan pembuat IDM, atau biasa kita menyebutnya sebagai produser, berpikir bahwa mastering adalah hasil untuk menentukan bagus tidaknya sebuah track untuk diperdengarkan. Persepsi inilah yang salah. Sesungguhnya mixing adalah penentu utama bahwa track yang kita buat sudah terdengar baik, yang selanjutnya kita hanya menaikkan tingkat suara di bagian mastering. Karena pada dasarnya mastering itu tidak boleh merubah warna audio menjadi sangat ekstrim atau sangat berbeda dari hasil mixingnya. Jadi ketika kita berpikir bahwa track gue mendem, ya sudah nanti kita proses di bagian mastering saja. Atau suara gue terlalu high atau terlalu pedas gitu ya didengar, ya sudah nanti kita perbaiki saja di mastering. Oh tidak, itu adalah persepsi yang salah. Yang benar adalah di bagian mixing kita juga sudah mengatur itu gitu. Dalam memixing sebuah audio mempunyai dua tahapan, yaitu balance frekuensi dan juga balance volume. Balance frekuensi adalah menyimbangkan masing-masing frekuensi dari setiap instrumen, agar tidak terjadi tabrakan frekuensi yang berakibat pada tenggelamnya suara tersebut, atau biasa kita menyebutnya sebagai, emm, suaranya mendem. Balance volume Balance volume adalah menyimbangkan tingkat kerasnya suara dari masing-masing instrumen, agar terdengar rapi dan tidak terdengar egois. Balance volume juga memberikan artikulasi yang jelas pada masing-masing instrumen. Jadi balance frekuensi dan balance volume harus lu perhatikan ketika kita sedang memixing sebuah audio. Oke langsung saja bagaimana sih balance frekuensi dan balance volume itu diterapkan ketika kita sedang memixing? Oke, ini adalah projekan gue bergenre progressive house. Sama seperti penjelasan gue sebelumnya, apa itu balance frekuensi dan juga balance volume, kita akan membahasnya disini. Oke, mungkin ini kali ya, di bagian piano. Nah, disini ada banyak layering. Kita mulai dari piano satu kali ya. Kita bisa lihat frekuensi terakhirnya. Jadi gue cut di bagian low biar dia tidak mengganggu suara bass atau instrumen lainnya yang mempunyai frekuensi bass. Makanya gue cut. Agak gue cut sedikit ya, dia agak menurun. Dan bagian high-nya gue naikin biar suaranya bright. Nah, selanjutnya ada piano. Piano kedua. Kita akan lihat frekuensi terakhirnya. Ya, kucing gue berisik banget dah. Ya, bagian low-nya gue cut juga. Ya, jadi gue low-nya bagian bass dan low-mid-nya ini gue cut karena biar tidak mengganggu frekuensi lainnya. Ya, contohnya seperti suara snare atau suara kick atau suara bass atau mid-bass-nya. Biar tidak terganggu frekuensinya. Makanya gue kecilin. Jadi gue fokus di bagian upper-mid dan juga bagian high. Dan selanjutnya ada ini. Ini gue cut lagi di bagian bass-nya. Gue fokus di bagian mid dan juga bagian high. Jadi, balance frekuensi biar berfungsi. Instrumen ini tidak bertabrakan dengan instrumen lainnya. Seperti yang tadi gue jelaskan di awal video. Dan selanjutnya seperti misalkan suara bass. Kita coba lihat suara bass-nya. Kita bisa lihat frekuensi terakhirnya seperti ini. Ya, ini gue cut banget. Kalau nggak di-cut seperti ini. Nah, ada suara bass dan juga low-mid. Nah, takutnya ini bertabrakan dengan suara keyboard gue. Atau suara bass, mid-bass lainnya. Jadi, gue cut di bagian sini. Biar dia fokus banget di bagian low. Oke. Nah, selanjutnya suara bass ya. Bukan sub-bass atau mid-bass. Tapi bass, suara bass. Kita lihat frekuensi terakhirnya. Ya, jadi seperti ini. Gue potong segini biar suara low bass-nya tuh nggak ada. Oke. Selanjutnya ada... Nah, ini adalah mid-bass-nya. Ya, bisa kita lihat bagian bass dan juga sub-bass-nya gue bener-bener gue cut. Karena biar nggak ngeganggu banget suara sub-bass gue nantinya ya. Jadi, gue cut segini. Aslinya tuh seperti ini. Ada suara apa? Suara bass atau sub-bass di sini. Nah, gue nggak kepengen itu ada. Dan itu gue cut. Nah, itu adalah salah satu bentuk balance frekuensi yang tadi gue bilang di awal. Bass distorsinya sama. Bagian high juga gue cut. Atau gue matiin seperti ini. Karena nggak kepengen suara high-nya ini ada gitu. Dan juga mengganggu suara high-high instrumen lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan balance frekuensi. Lo harus memperhatikan itu agar tidak suaranya bertabrakan. Oke. Dan yang kedua adalah balance volume. Ketika balance frekuensi sudah didapat. Dan kemudian lo harus membalance volumenya itu sendiri. Nah, balance volume itu adalah untuk mencari karakter apa sih? Yang paling utama di dalam sebuah track lo nih. Misalkan lo kepengen banget nonjolin suara lead. Atau suara bass lainnya. Atau suara drumnya. Atau suara vokalnya. Nah, itu adalah unsur yang paling kenceng instrumennya. Jadi gini, disini gue punya tabel. Bisa lo lihat. Disini ada level-level meter sendiri. Antara kick, bass, atau drum ya. Gue sebut sebagai drum. Juga ada suara instrumen lainnya. Seperti suara bass, atau suara lead, atau suara background musiknya, atau scene-nya. Nah, lo bisa lihat disini. Seperti inilah susunannya. Tapi ini jangan jadi patokan lo untuk memixing sebuah volume lo. Karena ini hanya gambaran kecil aja ya. Jadi jangan ditiru. Ini hanya sebagai visualisasi aja gitu. Kenapa drum itu suaranya yang paling kencang? Di antara instrumen lainnya. Karena di dalam IDM sendiri, suara drum itu bener-bener kencang gitu suaranya. Atau bener-bener yang menjadi paling dominan gitu. Adalah suara drum. Yang kedua disini adalah suara lead. Bisa dilihat. Kalau di total nih seperti ini bentuknya, oke? Drum, lead, bass, dan juga scene-nya itu seperti ini kalau di total. Oke, jadi lo harus membalance itu semua. Ketika terjadi layering seperti ini, kita tentukan dulu mana instrumen yang paling akan lo tonjolkan gitu ya. Jadi disini yang paling gue tonjolin adalah suara mid-bass-nya. Suara bass, sorry. Disini suara bass-nya tuh. Lihat bisa sekencang ini suaranya. Kita solo. Kita bisa lihat level peak-nya. Dia di antara minus 17 decibel ya. Dan itu adalah yang paling kencang di antara suara bass-bass lainnya, oke? Setelah ini, ada suara mid-bass yang tidak terlalu kencang suaranya. Bisa dilihat. Ya, dia sekitar minus 31 decibel. Dibandingkan dengan suara bass yang tadi, itu jauh berbeda. Karena memang basic-nya tadi yang gue bilang, gue akan memunculkan banget suara bass disini. Tapi jangan sampai suara bass-nya ini, semua layering bass ini mengalahkan suara drum. Seperti tabel yang tadi gue kasih ya. Patokannya adalah drum yang paling kencang suaranya. Dan seterusnya bisa dilihat. Sama seperti instrumen lainnya. Ini adalah suara lead. Lead ini adalah yang paling kencang di dalam track gue setelah drum tadi. Jadi, lead ini adalah yang paling kencang. Kita bisa lihat peak meternya. Sekitar minus 8 decibel ya. Oke, yang selanjutnya ada mungkin plug. Jadi gitu ya, lo harus membalance volume lo dari setiap instrumen yang ada. Karena itu akan memberikan artikulasi yang jelas bahwa ada sesuatu yang paling menonjol di track lo. Jadi, jangan semuanya kencang. Jadi, semuanya harus berisik. Semuanya harus terdengar. Tidak. Tapi, harus masing-masing mempunyai porsi yang berbeda. Harus ada yang paling kencang. Ada yang sedang kencangnya. Ada yang rendah suaranya. Ada yang kecil banget suaranya. Jadi, gini. Ada yang paling kecil disini suaranya. Gue gak tau nih apa. Tapi, biasanya dipakai sama musik-musik progressive house. Ya, bisa dilihat suaranya kecil banget. Gue gak mau dia jadi egois terlalu besar suaranya. Dan, macem-macem semakin berantakan gitu track gue kalau didengar. Nah, itulah mengapa balance volume itu sangat penting. Oke, menurut gue tutorial kali ini akan gue tutup. Jadi, jangan lupa untuk subscribe tentunya. Untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.